Kamu lapar! Ini saatnya memasak sesuatu di dapur. Tapi sebelumnya, tontonlah kiat-kiat makanan keren ini supaya memasakmu lebih mudah. Nonton TV sambil makan keripik memang cocok, kan? Film apa sih ini? Ganti yang lain, ah? Eh, di mana sih remote-nya? Loh, kok bisa ada di sana? Aku jadi mesti bangun segala, deh. Oh, aku suka banget film jadul ini. Kayaknya ada suara yang aneh. Apa ya? Sofia, kamu dudukin keripik kentangku. Ya ampun, tadi masih ada setengahnya. Sekarang cuma sisa remah-remah. Maaf, Vicky. Aku nggak tahu ada keripik di sofa. Wow, Vicky marah banget. Andai aku bisa buat keripik remuk ini lebih enak supaya Vicky senang. Setelah memasukkan bawang bombay merah, daun ketumbar, potongan tomat, dan keju. Masukkan telur ke kantong keripik. Lipat kantongnya sedikit dan kocok-kocok agar semuanya tercampur. Lalu masukkan ke air mendidih di panci kecil. Sepuluh menit kemudian, ambil kantongnya pakai pencapit. Awas! Panas! Setelah agak dingin, tuang isinya ke talonan. Potong kotak-kotak seperti ini dan tancapkan tusuk gigi supaya lebih mudah dimakan. Oh, saus tomat? Ide bagus! Kalau begini, kamu pasti pengen keripikmu jadi remah-remah. Vicky, sini deh! Camilanmu sudah siap. Cicipi makanan buatanku ini. Dijamin rasanya pasti enak banget. Ayo, cobain. Bentuknya sih menarik. Ya ampun, ini endes banget. Saat sedang kumpul-kumpul dengan teman, semua pasti terasa indah. Kecuali, benar, kalau popcorn favoritmu habis. Popcornku udah habis. Coba kalau butir-butir jagung ini kemasak, pasti sisanya masih banyak. Jangan pikir mau pakai panas dari catokan Vicky, ya? Maaf, nggak boleh. Oh, ayolah. Biarkan Sofia pakai catokanmu. Kalau sudah selesai, pasti dibalikin kok. Siap-siap, Sofia mau beraksi. Kalau butir jagungmu belum termasak, coba taruh di catokan. Apa bakal meletup seperti di microwave? Oh-oh, kayaknya sebentar lagi meletup nih. Lihat nggak? Bisa lho. Oh, keren banget. Nih, tanda terima kasih, Kufi. Hei, jangan pelit gitu dong, Sofia. Tenang, di mangkuk masih banyak kok. Keren, kan? Kita bisa isi ulang camilan tanpa perlu bangun dari sofa. Saatnya ngemil di siang hari. Dan aku pengen roti panggang keju. Masukin aja dua roti ini ke pemanggang dan tunggu sambil main HP. Duh, lama juga ya matengnya. Oke, aku yakin banget harusnya udah mateng. Apa mungkin rotiku nyangkut di dalem? Hei, rotiku. Kalian baik-baik saja di sana. Eh, copot-copot. Ada apa, Vicky? Aku cuma ngecek kenapa rotiku nggak mateng-mateng. Tiba-tiba pemanggangnya meledak. Ya ampun, untung kamu nggak apa-apa. Tapi pemanggang kita rusak dan aku masih lapar. Hmm, aku punya ide. Kita belum butuh pemanggang baru. Ambil aluminium foil, lalu taruh roti favoritmu di atasnya. Lalu taruh keju kesukaanmu, tambahkan selembar roti lagi. Sekarang, bungkus roti lapismu dengan foil. Setelah itu, tekan setrikaan tepat di atas kertas tadi. Kemudian balik, supaya kedua sisinya matang merata. Kalau sudah, tunggu sebentar sampai tidak terlalu panas. Oke, saatnya makan. Lihat, roti bakar kejumu siap disantap. Segera potong jadi dua sebelum kejunya dingin. Sekarang, perhatikan keju leleh itu. Wow, pasti enak banget. Vicky, camilanmu siap. Silakan gigit duluan. Selamat, Sophia. Kamu berhasil bikin Vicky senang. Untung, aku sempat mampir ke tukang hotdog favoritku pas jalan pulang. Oh, hei Vicky, apa tuh? Hotdog ya? Nah, aku nggak terlalu suka. Tapi aku lapar banget. Makan siang apa ya? Ayam? Oh, taco pasti enak. Nggak deh, semalam udah. Oh, pancake. Pasti mantep banget. Hei Vicky, saus tomatnya susah keluar ya. Oke, mari kita tuang adonannya. Aku mau bikin ukuran jumbo ah. Waduh, ada yang tumpah. Tapi kok bentuknya, emm, aneh. Serius? Kamu belum berhasil nuangin saus tomatnya? Tunggu sebentar, aku dapat ide cemerlang. Punya botol saus tomat kosong? Cucilah sampai bersih. Setelah itu, kamu bisa menuang adonan pancake ke sana. Tuangkan sedikit atau sebanyak yang kamu mau. Tergantung jumlah porsinya. Itu banyak sekali, Sofia. Tutup botolnya, dan kamu siap. Sekarang adonannya gak akan tumpah lagi. Kamu bisa tuang secukupnya. Wah, Sofia mau buat yang besar. Oke, udah saatnya di Bali. Sempurna. Dan tanpa menunggu lama, segunung pancake sudah dipiri. Wah, kamu mau makan semuanya, Sofia? Hei, Vicky, kamu mau? Aku bikin banyak. Hei, teman-teman, kayaknya makan siang kalian datang. Dan bentuknya cantik. Yuk, makan. Hmm, enak banget. Oke, sekarang giliranku ya. Tunggu, ini ditaruh di jari mana? Yah, coba gini aja deh. Dikit lagi, dikit lagi. Tidak. Gimana sih cara pakai sumpit? Jangan sedih, Vicky. Aku ajarin triknya ya. Taruh sumpitmu di hidung kayak gini. Putar, lalu patahkan tepat di tengah-tengah. Nah, sumpitnya jadi lebih pendek dan lebih mudah dipakai. Wow, masih nyambung, jadi gak mungkin jatuh. Oke, Sushiku, saatnya pindah ke perut. Selamat makan. Setelah seharian jalan-jalan, kita pasti merasa capek sekali. Fih, aku gak mau naik pesawat lagi. Aku belum sempat makan apa-apa. Di tasku ada camilan gak ya? Hmm, kayaknya ada sesuatu. Lumayan nih buat ganjal perut, tapi kok berlubang. Hei, pemanas air listrik. Aha, aku tahu harus apa. Kalau kamu punya mie instan cup, tapi cupnya tidak bisa dipakai, tuang saja mie-nya ke teko pemanas air listrik. Lalu, tuangkan air putih. Dan jangan lupa bumbunya juga. Tutup tekonya dan panaskan. Beberapa menit kemudian, mie hangatmu siap disantap. Hmm, aromanya sedap banget. Mari kita aduk-aduk sedikit. Hore, mie kari ayamku siap dimakan. Gak ada mangkuk, tenang saja. Bisa langsung dimakan dari tekonya kok. Sedap. Ya ampun, bikin enchilada dari nol ternyata lumayan ribet juga ya. Mungkin kalau bajuku sesuai, aku bakal lebih semangat. Jangan lupa goyang ke kanan dan ke kiri, Piki. Kalau sudah, kita akan langsung buat guacamolinya. Apukatnya ada di sini. Oke, kayaknya semua bahannya sudah lengkap juga. Sebentar lagi, Nacho Mexico buatanku siap. Tunggu sebentar, Sofia bakal nyampe rumah 5 menit lagi. Kalau cuma 5 menit, kayaknya nggak sempet nih. Apa ada alat yang bisa aku pakai? Kayaknya kantong ini bisa membantu ku? Oh ya, pasti bisa pakai ini. Masukkan semua bahan guacamoli ke kantong plastik, seperti ini. Setelah masuk semua, tutup kantongnya rapat-rapat. Nah, waktunya seru-seruan. Remas saja pakai tanganmu. Tumbuk dan aduk rata semua bahan itu dengan jari-jarimu. Setelah halus, dorong semua campurannya ke bagian bawah kantong. Tapi jangan dibuka. Cukup gunting lubang kecil di pinggir bawahnya. Dengan begini, guacamolimu nggak akan tercecer saat disajikan ke mangkuk saji. Mari kita cacol. Tunggu sebentar. Kumisnya gato. Hmm, enak banget. Sofia udah sampe. Aku mau kasih kejutan ini ke dia. Apa kiat-kiat makanan ini bikin perutmu keroncongan? Bagikan video ini ke temanmu yang suka makan. Dan jangan lupa berlangganan ke YouTube Wontos Rigo Indonesian untuk tips dan kiat keren lainnya seperti ini. Terima kasih telah menonton!